Oke guys lanjutnya kita di game kedua antara tim Famous melawan tim JP Niners ya guys Dimana game pertama tadi terlihat comeback yang begitu-begitu Sudah ada prediksi guys berdasarkan pengalaman dari tim Famous Dan chemistry nya mereka juga sudah suplamah satu tim dan terlihat terbukti guys Di setup tadi, di load yang ketiga ya kalau gak salah tadi ya Oke guys langsung aja kita tonton di game kedua Dan disini Chibi memakai link Terkena comeback Oke sekarang berarti titik tumpu ke link Karena ruby got lane Hmm Malah ruby got lane adalah yang terbaik untuk berhadapan dengan hero-hero Hero Maxman seperti Moskov terutamanya Bila jaraknya redah, mudah untuk dicapai oleh ruby dan malah sekarang di juga Berapa kali ruby boleh paksikan purify Yang akan membantu zone untuk melakukan sepanjang penangkapan terhadap pemainnya Hmm Tapi sebelum memulirkan perlawanan pastinya mereka perlu untuk ingatkan Jepang sih harusnya Kayak tadi lagi harusnya sih Jepi Niners bisa menang Jepi Niners untuk memakikan perlawanan pertama Jepi Niners untuk memakai Moskov Terisla, Vexana, Roger dan Aroth Terisla, Komor world Terisla, Palmer tebel sih loncat par lagi sama-sama tebel ini dari slide tebel jas par tersebut hampir 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 boleh juga itu tadi linknya hampir mati loh dicari linknya harus recall dijauhin lagi sekali lagi par par ini ini tapi sekarang ini terlalu digunakan terlebih dahulu sepertinya tim daripada JP Niners mereka ada kelebihan cumanya rahsia dia tak ada meningkat jadi info yang baik mereka berpas dia ternyata cepatlah linknya datang aduh gak teamfight 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 hati lagi ping hati zone yang pasal beli punya ada hampir kena speed of detectionnya maskopnya tebal sih tebal sih klik wuuh gg rencana oh oh sendor ring talker nice nice itu baik oleh pemain yang menggunakan beksanai dah benar biat ini sekarang nih ujukan bagaimana kelebihan menggunakan arlot bersihkan menyebabkan 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 malah hancur juan juan famos juan tebal-tebal si ini cici sama rubinya ini gak bisa kena burst akhirnya juga gak burst juga jatuhnya nge-popping dulu susah sih wow pengen wow tak ada defense dapet link yang langsung max saya hilang juga double kill mati kan wow link yang mati tapi wow skopnya juga hilang wow selamat wow final slashnya gak bisa mati dong ini ngapain lolilnya astaga cuma untuk dapatin dapet link tebal-tebal oh anima bisa kena bantai nih gp9 peran tapi pasti famos mulai nguasai game emang butuh ya mid game karena late game ini butuh item casie halbert dominan gitu di late game di late game dia menit 17 lah guys baru bisa kalau bisa nahan kalau bisa nahan kalau enggak ya kalah riko-riko aku sabar apa yang berdua astaga berdua janet kagak ada juga ya ampun aku pun gak ngeliat yeay arlot padahal posisi gak genting banget gitu tak mungkin dia yang bakal ditumbangkan sangat-sangat baik mentaliti daripada zon sudah pun belajar daripada awal gerakan dia digagalkan dari zak qt jadikan dia terus ke arah zak qt sendiri untuk memberikan satu keselesaan untuk melakukan set-up dengan lebih baik lagi sekarang ini zp9s mula untuk kehilangan satu demi satu aset mereka menara bagian atas dan bawah sudah pun dihancurkan sementara bakmos hanya kehilangan satu buah menara sahaja susah sih pas oops clicker lagi hampir kena tak mungkin dihancurkan nah susah kan apa nih parrk time of late hmm udah lah kalau ekti mask opnya dua laning lumayan lucky link malah ruby umpan lambung workloadnya oke oh Apain, ada vana yang slice di depan mata Ngasih sudan lagi Diretri aja lah, Matt Sayap dari setelah pertama ternyata Moskop es klaw Moskop apa ya, desklo kah? Winter yang sudah siap buy one Sini sama link ruby yang sudah beli si hal Aduh, lifesteal ini Belum ada dominan juga Tar Akhirnya, itu dia dominan Anjol, anjol mempunnya Hitin dulu adek, anjol main adek Anjol mempunnya Wih, final slice, all in Jangan tidak mati lagi Lihat juga bagaimana cibi cuba Akan menulis Pasti ketarik sama pendant Flicker Jo! Hanya untuk cibi berdiri tegak Yang lebih bergaya CP9X dipakari Ia olempah masih dalam kawasan rumah Mereka sendiri Tak mampu lagi untuk keluar Sedangkan lot Akan muncul dalam 15 saat sahaja lagi Tidak mati pun Laksonnya Sudah 6 ribu lagi sekarang Beda banget tadi Amat jenis penangis Tadi di lot kedua Bedanya baru 4 ribuan Iya, mentok Ketanar got 1 slash Got udah kagak kuat juga Dilih lawan Hahaha, rico-rico Bisa guys Karena terbeda got Masih juga dicoba dilawan Aduh Malah dalam keadaan yang dimana Tim Vamos masih lagi ready Dengan skill set mereka Siapa nih yang bisa keluar Lepas ke Dp. Nines Tadi nampak seperti Kita hampir pasti Memberikan persatu hukuman Yang senang-senang Terus saja lot Saya dapatkan Ip. Tentara di bagian tengah Wah, kira Tiga Planning push-nya bagus Jalan Smoot Smoot Kena Eternal God kena tiga Final Slash Tempest of Blade Eh, bisa Bisa, bisa tuh Iya, kemana Eh, kena lah Kena spiralfitrasinya Pasang kena dah Atau tuh rap tadi tuh Coba liat Kena deh Saya kena sih Ngapain Ya ampun Max 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 Mati dah Kena lep Triple kill Aduh, jelek amat Moskowpe pede banget Lagi dengan WON Astaga Wush End dong langsung Nampak sobat Tidak bisa End Tidak ada lawan guys Kelihatan banget pengalaman Balik lagi pengalaman Chemistry-nya Gameplay mekaniknya Gigi Mikro-mikro ini Oke guys, selamat untuk tim famos Yang menang di game kedua Dengan 2-0 Jadi tim kedudukan Pembantai yang terjadi Terhadap tim JP Niners Rashi dan kawan-kawan Max Dibuat tidak berdaya Di game kedua oleh Son dan kawan-kawan Jangan lupa guys Bantu like, komen, share Dan sampai jumpa Nada guys Sampai jumpa Sampai jumpa